Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address pada Debian sebelum masuk pada sesi konfigurasinya saya mau jelasin dulu mengenai 3 macam IP address yang akan kita konfigurasi nanti yang pertama kita nanti akan konfigurasi IP Permanent lalu IP Temporary dan yang terakhir nanti yaitu IP Virtual nah perbedaan dari 3 IP tersebut akan kita bahas dulu sebelum kita masuk pada konfigurasinya yang pertama yaitu IP Permanent IP Permanent adalah IP yang tersimpan pada file interface dan tidak akan berubah ketika kita restart network maupun sistem operasinya jadi meskipun kita restart networknya meskipun kita restart sistem operasinya IP ini akan tetap tersimpan dan tidak akan terganti sebelum kita edit file interface ataupun kita ganti dengan IP Temporary nah selanjutnya yaitu IP Temporary IP Temporary adalah IP yang hanya digunakan untuk sementara dan tidak akan tersimpan pada file interface jadi jika kita mau setting IP Temporary kita tidak perlu membuka atau mengedit file interface jadi kita hanya mengetikan command pada terminal tetapi IP Temporary ini ketika kita restart networkingnya atau kita restart sistem operasinya IP ini akan hilang dan akan tergantikan dengan IP Permanent yang selanjutnya yaitu IP Virtual nah yaitu lebih dari 1 IP Address dengan menggunakan 1 NIC jadi dengan kondisi PC hanya memiliki 1 NIC kita masih dapat memiliki lebih dari 1 IP Address bisa 2, bisa 3, dan sebagainya baik, sekarang kita masuk pada sesi konfigurasinya kita login dulu langsung saja menggunakan root masukkan passwordnya nah, setelah itu IP yang akan kita konfigurasi pertama kali yaitu IP Permanent langkah pertama yaitu masuk pada file interface masukkan perintah nano sebagai text editor lalu diikuti dengan directory di mana file interface berada yaitu slash address slash network slash interface nah, disini ada auto LO defense LO internet lookback kita tambahkan saja di bawahnya yaitu auto kita ikuti yang atas eth0 defense eth0 internet satis nah, yang LO kita ganti dengan eth0 yaitu Ethernet yang akan kita gunakan kita pakai sini kita ketik address sebagai IPnya 08.7.1 lalu net mask 255 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 lalu broadcastnya 192.181.25 setelah itu gateway 192.181.18 kita simpan langkah selanjutnya yaitu kita restart networkingnya jika kita tidak restart networkingnya maka IP Permanent ini tidak akan berjalan atau tidak akan digunakan oleh sistem operasi jadi harus kita restart terlebih dahulu networking atau sistem operasinya agar sistem operasi ini dapat membaca atau merefresh file interface nya sekarang kita cek dulu berjalan IP Permanentnya sekarang yaitu kita masuk pada konfigurasi IP Temporary untuk IP Temporary kita tidak perlu masuk pada file interface kita hanya perlu memasukkan perintah pada terminal yaitu perintahnya config lalu internet yang kita pakai yaitu enter 0 setelah itu diikuti dengan IP nya misalkan 10.1 dan juga netmask untuk menentukan kelasnya sudah gini aja kita tekan enter tidak ada pesan error berarti konfigurasi sudah benar untuk IP Temporary kita tidak perlu restart network atau sistem operasinya jika kita restart maka IP ini akan hilang hasilnya kita periksa jika konfigurasi sudah dapat IP Temporary dengan IP 192.168.10.1 yang terakhir kita konfigurasi IP virtual yaitu komputer dengan kondisi hanya mempunyai 1 ethernet card agar bisa memiliki 2 atau lebih IP address langkah pertama yaitu kita masuk pada file interface seperti kita konfigurasi IP Permanent kita klik nano kita klik nano slash etc slash addwork slash interdisk nah disini kita biarin aja kita tambahkan saja file di bawahnya yaitu auto ethernet 0 lalu IP virtualnya yang 0 disini kita sebut dengan IP virtual yaitu ethernet 0 lalu IP virtualnya yang 0 disini kita masukkan IP addressnya misalkan 1 netmask atau 1 network tidak apa-apa jika kita kandungi yang ini 5 lalu netmask 255 255 255.0 lalu broadcast atau cuma gini aja nggak apa-apa nah gini aja sudah cukup kita simpan lalu kita restart networkingnya sekarang kita cek kontrik nah dengan eth0 yaitu IP 1.1 lalu yang ethernet virtualnya yaitu 1.5 udah dapet berarti eh meskipun tidak satu network atau tidak tidak satu jaringan itu bisa saja kita coba dulu saya akan gini 1.10.27.6.1 lalu ini 1.10.255.0 1.10.27.6.2 lalu ini dengan kelas A 1.10.27.6.1 lalu ini dengan kelas A 1.10.27.6.1 lalu ini kita restart networknya 1.10.27.6.1 lalu ini kita cek kontrik 1.10.27.6.1 lalu ini kita cek kontrik Meskipun berbeda network atau berbeda jaringan, kita tetap bisa memberikan pada internet virtualnya Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb